hai oke guys jangan lupa ini ya jangan lupa jangan lupa di like dan subscribe Oke hello guys balik lagi nih dengan saya di channel lintang samudera nah kali ini kita akan membuat appear list ya untuk liga season 95 ya 95 ke 96 ya kita udah kedatangan dua car ya dua karakter yaitu Hai oiran atau Big Mom X ini sama si King Hai orat King itu bannernya bareng sama Big Mama habisnya ditanggal berapa ya 26 ya Hai Oke kita langsung ke pirlisnya saja ya Oh wih kok di bawah ya oke oke jelasnya sih nah segini jelas kan udah sehat gini ya oke di sini kita ada banyak perubahan di asli banyak banget semenjak Big Mom extreme yang baru datang kita udah banyak perubahannya yang pertama itu si edit Hai si usap apa langsung ke Big Mama iya di pametlah ya Hai semuanya pertama langsung jadi soalnya kalau Big Mom nggak langsung naik kayaknya susah nih bangu banyaknya langsung naikin aja Hai dia paling bawah hai 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 Oke ekstrim langsung datang langsung pada bintang enam dan bintang lima sih bahkan bintang empatnya dipakai nge-troll ya 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 sekalian sama King ya oke karena mereka berdua ini yang mengubah meta bener-bener dua karakter spesial Hai yang mengembalikan meta merah ya set hai 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 ini udah tierless yang paling bener untuk era sekarang ya sih ini ada paling bener sih Oke yang pertama jelas kali Big Mom yang menempati paling atas lalu King King kedua sih Kenapa King kedua karena emang dia sekarang jadi runner terbaik nomor satu di tiga jadi Yamato Oden Marco itu udah terkikis ya walaupun mereka masih ada yang memakai bertiga ini tapi tetap King nomor satu lalu jekong kedua Kenapa masih gini masih jadi attacker terbaik karena di antara semua attacker belum ada yang mempunyai apa ya atau mengesetarai kekuatan sama cici karena dia itu mengabaikan Ridas Demik ya Nah mengabaikan Ridas Demik itu yang terlalu bagus mengabaikan Ridas Demik itu karena dia doang yang punya lalu selanjutnya si Akainu Akainu kenapa banyak yang pakai karena Akainu itu dia bisa memberikan efek inci ngeret efek inci ngeret mungkin kalian mulai juga jadi kalau mau nge-counter Big Mom selain pakai sense itu kita bisa pakai Aka ini apalagi Big Mom lagi menjadi top tier defender ya Nah cara bunuh Big Mom paling baik itu menggunakan efek inci ngeretnya Inci ngeret itu demiknya itu gede banget cuy mana ya nih 4% HP Max Nah dari demik inci ngeret ini dia bisa bunuh Big Mom yang sekaliber Ridas Demik 50% nya nah itu cuman Akainu yang number two bisa bunuh si Hai lalu yang kedua itu utak jadi kita udah mulai dominan merah ya sekarang utama soju tak udah paling yang terbaiknya attacker limited paling kuat lalu Roger Oh Roger masih lumayan roger masih cuy tapi tapi Hai aljar Oke masih kuat tapi sekarang ada yang lagi naik daun yaitu Luffy ekstrim ini udah mulai naik lagi Luffy ekstrim sekarang udah menjadi attacker terbaik di bawah sense ya karena apa karena sekarang banyak yang pakai merah otomatis yang pakai Luffy meningkat pesat parah sih sekarang yang biru-biru naik semua biru merah nah hijaunya agak turun dikit tapi enggak turun brutal karena cara hijau itu masih tetap strong walaupun banyak cara merah karena tinggal pakai Johan udah lumayan tahan lalu Jephir Oke Jephir masih kuat walaupun kalau diserang sama Big Mom nanti buffnya hilang nggak papa kit masih kit asli kit itu masih ada yang pakai jadi mungkin dia enggak punya Big Mom jadi enggak apa-apa lah taruh dulu tiga sendiri lalu usopp turun dulu ya sob kamu udah nggak ada yang dipakai sob sob asli usopp God udah nggak ada yang pakai orang-orang daripada pindah ke King sobat turun nami nami masih cikami masih car-car ngilang gini masih Miss Golden Week masih bagus Miss Golden Week itu bisa buat nge-counter Big Mom bisa cukup syukurnya si Miss Golden Week itu enggak mengambilkan musuh ya jadi dia masih bisa coba Max masih ah ini ni treble turun cuy sabun turun defender sekarang kalau enggak Jephida Big Mom udah ekstrim semuanya turun sikit ya usopp dulu lah ya usopp dulu cuy usopp ini udah turun nih bareng sama saudaranya usopp God ya turun asli udah enggak ada yang pakai semenjak ada Big Mom ini sikit juga turun sikit mungkin kayaknya bentar lagi punah aku masih nemu sikit tapi udah enggak seramai dulu ya dulu tuh pas sebelum ada kini dia tuh ramai banget tapi semenjak ada kini enggak ada yang makin emang emang ada erannya Oke ini citar masih ya ada citar Big Mom dan kumak masih dan Oh kita kembali lagi ke era Kaido Oke Kaido udah mulai rame tau kan kenapa karena merah-merah udah pada naik jadi Kaido mulai comeback ke 2 tier SS Kaido ulti-ulti comeback ya asli di liga ulti udah mulai naik lagi Cing kadang nemu terus ya untuk melawan si Akainu ulti itu bisa banget terus lawan si Uta pakai ulti bisa banget apalagi lawan King King sama Big Mom Wah ini bisa banget Oh ya lalu Dovli Dovli juga mulai naik nih Dovli Oh why Dovli karena Dovli itu bisa nge-counter si King jadi dulu aslinya tuh pas meta King itu Dovli udah naik banget cuman semenjak ada Big Mom tapi Big Momnya kan bisa nemu sil kan jadi aku aku nggak bisa terlalu tinggi naikin dia cuy enggak terlalu diajak ya Oke lanjut Peguan Masih gasop Oh ini gasop gasop calon-calon cuy calon tapi yang punya dikit gasop low onic low onic nih low onic kalian harus punya cuy karena low on itu bisa ngeblok heal Nah kalau mau lawan Big Mom ekstrim kalian block healnya dia otomatis dia cepat mati karena dia enggak punya nullify status effect inget jadi dengan cara ngeblok heal dia itu cara yang paling nampau untuk akhir Big Mom lalu ada yang balik lagi ya ini sih lulau lulau mana lulau Oke lulau lulau set lulau taulah kenapa lulau balik cuy ini karena lulau itu bisa nyulik Big Mom ya beda banget sama lufi ekstrim lufi ekstrim kan ngegebukin di tempatnya kalau lulau itu nyulik konten terbaik Big Mom itu sebenarnya lulau nih pakai skill 2 yang mungkin cooldownnya bakal tak percepet plus dia juga bisa nge-stun apalagi Big Mom kan gak nulih restan kan jadi bisa digengbung cuy pakai ini memang the basic karakter biru terbaik ya di zaman bahula ya sekarang udah bisa dipakai lagi untuk era sekarang mungkin kapan-kapan aku coba buat counter Big Mom ya aku bikin gameplaynya dengan skill 2 yang mungkin cooldownnya bakal tak percepet plus dia juga bisa nge-block heal jadi kalau Big Mom di-block heal otomatis dia bakal cepet mati kalau nggak di-block memang lama susah banget bunuh Big Mom lalu yang lain ini masih ini dia mantat turun jamantut udah enggak laku banget sih turun lalu si Marco turun Oh peros 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 naik banget sekarang di Liga sekali matching itu kemungkinan banget ketemu peros peros ya untuk nge-counter Big Mom ya walaupun enggak seramai lulau ya lulau masih lumayan sih mungkin karena caranya lama jadi orang-orang nggak terlalu suka jadi lebih suka peros 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 karena peros peros itu cc-nya ngeselin peros peros juga bisa buat ngelawan si King jadi ini naik banget sih terus gue lalu releg-releg masih dikit ya cuy releg nggak terlalu laku karena sense masih banyak aku ini masih 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 Oh right lalu ada yang mulai naik juga si band-back-man band-back-man udah mulai naik lalu apalagi ya aku sedikit sih yang naik sarang cuy cacar meta sebelumnya sebelum ada sang balik semua sih gara-gara meta merah hijau-hijau aku nggak yakin cuy sebenarnya ada yang pakai tapi aku nggak yakin aku taruh di bawah ya Marco ini udah bahulak banget cuy Oh ya satu lagi ada cara baru ya adiu ini ini meta sementara ci adiu jadi pas dia baru bintang 6 banyak yang pakai habis itu udah nggak ada yang pakai lagi kita taruh disini aja set Hai memang cara lawa itu adiu Oke dan ya gitu doang untuk peningkatan dan penurunannya dan ini pasti Big Mom enggak bakal naik lagi tuh serius Big Mom merah udah paling atas enggak mungkin Big Mom biru ada yang mau pakai tuh paling kalau pakai kebuni lalu ada lagi carlufioni asli Lufioni naik jikannya dia bisa ngestan bisa buat nge-ngalahin Big Mom yang sekarang lufi-lufi udah pada naik semua enak lufi-lufi carnya enak loret ada sih car-car bp kemarin itu carnya gagal semua ya jadi ini itu caranya cuman Evan doang cuy buat Evan tapi bisa nge-carry teman dia itu nggak bisa dijadikan car patokan untuk ngepuskan car-car kebunyai cara heaven dan ya asli banyak banget untuk sistem ini perubahannya ya kalau mungkin ada yang kelewatan karakternya kalian bisa komen dibawah jika naku mungkin agak pusing juga yang lebih banyak karakter gini berada yang kelewatan dan ya kalian bisa lihatnya ya nisnya kita tak geser pelan-pelan agesnya sampai aja ya Boa kalau kalian nanya Boa hangkok yang stempet itu masih meta sih karena dia bisa buat lawan Big Mom Big Mom bisa dijadikan batu ya lebih bisa cuy car-car yang bisa ngasih CC sekarang lagi meta meta broken apalagi suger ya Wah suger kalau zamannya Siki emang nggak guna cuy tapi kalau zamannya Big Mom guna apa boleh sih pakai suger oke oke nih sampai yang A ya cuy kalau yang B mungkin agak cepat ya nih mungkin kalian bisa screenshot kalau mau lihat cuy car rank B itu car heaven ya jadi nggak bisa nge-carry bisa dipakai tapi heaven doang tapi dan ini udah nggak mungkin naik lagi ke A serius sampai kapanpun nggak mungkin ke A karena udah emang out of date ya udah nggak bisa ngapa-ngapain nggak paling kalau dia dipakai di Liga cuman mampir bentar mati gitu ya ini cara paling bawah charger C yaitu car support sama car hyperboost ini ini kelebihan gambar sih oke aku jauhin ya biar kalian mungkin kalau mau lihat lebih mudah sampai yang tes semoga bisa ngeliat bisa nggak sih oke gambarnya kecil banget cuy Oh ya aku ya segini aja oke jadi gitu aja untuk tier list yang saya bikin thank you somat yang udah mau liatin tier list buatan saya dan mungkin kalau ada kritik acarnya harus begini-begini atau mungkin ada yang harus diturunin atau dinaikin kalian bisa komen dibawah ya Oke thank you ya temen-temen yang udah nonton thank you yang suka like yang sudah subscribe dan thank you kalian yang sudah nge-share sampai jumpa di meta season selanjutnya juga nah aku bikinnya per season ya jadi setiap season pasti ada perubahan meta pasti oke sampai jumpa bye-bye audio jungle Terima kasih.